Intro Apresiasi diberikan Stefano Betrem untuk partai debut Muhammad Aziz Krivadila bersama Persibandu Pemenjubulan tim U20 Maung Bandung ini dipasang sebagai gelandang tengah ketika menjemuh bengkara FC pada pekan ke-30 lalu Mereka bahu-membahu menggalang lini tengah Persibandu Stefano lebih bertugas dalam peran menyerah Sementara Aziz Kriv menjaga kedalaman dan juga mengawal Raja Nenggolat Selama 62 menit, pemain 21 tahun ini berada di dalam lapangan Stefano mengatakan dia terut senang dengan kinerja positif rekansi timnya tersebut pada laga debutnya Aziz Kriv merupakan pemain muda jubulan akademik lah Yang mulai berlatih di tim senior sejak musim lalu Kesempatan debut akhirnya didapatkan setelah Maung Bandung mengalami krisis gelandang Meski pertama kali bermain di tim utama tetapi dia nampak percaya diri Tetapi Stefano mengingatkan agar rekan setimnya itu tidak merasa cepat puas Meski tampil impresif dan menuai pujian Aziz Kriv harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya Dan menjaga konsistensi bermain jika kembali diberi menit bermain Ya, saya rasa dia baru menjalani pertandingan yang sangat bagus Karena itu merupakan laga pertamanya Dia pemain muda dan bermain dengan bagus di laga itu Ini merupakan laga yang sulit Jadi dia harus terus bekerja keras Dan harus lebih bersiap untuk kesempatan yang berikutnya Jelos Stefano Betrek Musibat Chodra yang dialami oleh Beckham Putra Nugraha pada laga kontra Bengkara FC Membuatnya harus mengubur mimpi tampil di Piala Asia U23 Namanya sempat masuk dalam squad yang dipanggil oleh Sintayong Namun kondisinya tidak memungkinkan untuk bergabung Chodra dialami ketika mendapatkan tekel keras pemain lawan pada punggung kaki kanannya Dia yang baru masuk pada menik ke-62 sudah harus ditarik keluar lagi pada menik ke-78 Kondisi ini tentu membuat Beckham Putra kecewa Batal membela Garuda Muda Ini juga bukan pertama kali Chodra membuat pemain berusia 22 tahun ini batal membela Timnas Dirinya urung dibawa ke Cina pada ASEAN Games 2023 Karena Chodra yang didapatkannya di Piala AFF U23 Beckham Putra gagal masuk squad final kualifikasi Piala Asia U23 di Solo karena Chodra Saat ini Timnas Indonesia sedang berada di Dubai guna menjalani pemusatan latihan Mengenai kondisi Chodra-nya Beckham Putra menyebut ada kemajuan dalam hal pemulihan Nyuri dan bengkaknya sudah berkurang tetapi belum bisa beraktifitas dengan normal Dia pun berharap hasil pemeriksaan CT Scan menyebutkan level Chodra-nya tidak barat Tentunya sangat kecewa Karena kembali tidak bisa bermain bersama Timnas Saya sudah menyiapkan diri untuk Timnas Tapi pasti ada hikmah di balik ini Kondisi lebih baik Bengkak sama sakitnya sudah berkurang Semoga hasil dari CT Scan bukan Chodra serius Jelas Beckham Putra Nugrahan Beberapa pemain persib Bandung mengalami Chodra pada sesi game internal Hal ini membuat Bojanodak memilih untuk menggelar pertandingan ini hanya satu babak saja Dia tidak ingin membuat anak aswanya semakin banyak yang bertumbangan Salah satu pemain yang berhenti lebih cepat karena bermasalah dengan kakinya adalah Nick Weavers Dia disebut Bojanodak mengalami tegang di otot kaki Antisipasi mencegah Chodra lebih parah menimpa pun dilakukan oleh tim pelatih Menurutnya apa yang diderita Nick Weavers tidak parah Dia diprediksi hanya menepi sebentar seperti Cira Alves yang juga punya kendala yang sama Pemain lainnya yang menderita cedera di sesi game internal ini adalah Stefano Batrek Dia terlihat perjalanan terpinjang dengan balutan di angle kanan Kodak menyebut sang pemain terkilir dan itu harus membuatnya menjalani perawatan beberapa hari Nih, dia hanya merasa tegang di ototnya Jadi kami tidak mau mengambil risiko segalanya menjadi lebih buruk Saya percaya dengan apa yang dikatakan dokter Bahwa itu akan pulih dalam beberapa hari Itu sama halnya dengan Ciro yang sudah mulai membaik Untuk Stefano, dia agak terkilir angle-nya Tetapi berdasarkan pengalaman saya itu Dalam 7 hingga 10 hari akan pulih Jelas Bojanodak Lepaserta Liga 1 menjerit Menyusul penghentian sementara pertandingan Liga 1 musim 2023 Yang menyisahkan 4 pertandingan bagi masing-masing klub Penundaan dengan alasan demi mendukung persiapan Timmas U23 di ajang Piala Asia U23 Keputusan yang diambil ini memberikan dampak kepada tim Khususnya kepada kontrak para pemain Pemain yang dikontrak selama 1 musim menyesuaikan dengan jadwal kompetisi Begitu kompetisi selesai, kontrak pemain juga ikut berakhir Dengan adanya penundaan ini, artinya kontrak pemain akan bertambah sekira 1 bulan Media ofiser PSM Makassar Sulaiman Abdul Karif Mengatakan bahwa kontrak pemain akan ada penyesuaian Penyesuaian ini memang mengikuti keputusan PSSI yang menunda kompetisi sampai bulan Mei 2024 Dampak negatifnya, beban finansial tim semakin bertambah Pria yang akrab Isapa Sule ini memastikan bahwa manajemen Juku Eja Akan memperpanjang kontrak pemain sampai kompetisi selesai Imbas kontrak ini menjelar berbagai segi Termasuk persiapan pasukan ramang yang 3 hari ke depan akan berlagak Di sisi lain, beban finansial tim akan bertambah Khususnya operasional tim Apalagi saat kompetisi tidak berjalan Pemasukan klub pasti berkurang Karena pendapatan dalam pertandingan yang bisa menutupi operasional kini terhenti sementara Pelati dan staf PSM Makassar sudah mengetahui informasi ini Pelati tetap memberikan latihan kepada pemain Tentu dalam setiap latihan ada biaya operasional tim Hal inilah yang menjadi kekhawatiran tim saat kompetisi berhenti FIFA disebut menghukum 4 klub Indonesia Termasuk Persija Jakarta Mereka dilarang untuk melakukan transfer pemain dalam 3 periode pendaftaran ke depan Badan tertinggi sepak bola dunia itu melakukan pembaruan Pada database terkait larangan pendaftaran pemain pertanggal 26 Januari 2024 Selakanya ada 4 klub Indonesia yang terdapat dalam daftar terbaru itu Selain Persija ada pula Sada Sumut FC Persikap Kabupaten Bandung Dan Persiraja Banda Aceh Keempat klub itu dilarang mendapatkan pemain baru dalam 3 periode pendaftaran Kabar itu disampaikan oleh mantan Chief Operating Officer PT Liga Indonesia baru Yakni Tigor Salom Boboy Lewat akun media sosial Twitter Yang mengaku baru membuka daftar dari FIFA itu dan terkejut menemukan nama Persija Berdasarkan dokumen FIFA, Persija dan Persiraja dilarang melakukan pendaftaran pemain baru Sejak tanggal 26 Januari 2024 Hingga 3 periode ke depan Sementara itu Sada Sumut FC dan Persikap dihukum per 26 Februari 2024 Belum diketahui pasti apa penyebab 4 klub itu terutama Persija Terkena larangan Tigor mendesak PSSI dan pihak klub untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi Jika ditarik mundur, Persija sempat berkasus dengan FIFA perihal gaji Marko Simi Pada tahun 2022 lalu Penyerang asal Kroasia itu memenangkan gugatan setelah membawa kasusnya hingga ke badan sepak bola tertinggi itu Ketika itu Simi menggugat Persija secara perdata usai merasa tidak puas dengan penjelasan kelah Perihal pembayaran gaji selama pandemi COVID-19 Kasus itu telah selesai dan maceran kemayoran harus membayar denda dan melunasi gaji sang pemain Setelah hukuman itu Persija hampir pasti tidak bisa mendatangkan dan juga mendaftarkan pemain baru Dalam 3 periode ke depan Itu artinya Klub asal Jakarta itu baru bisa terbebas dari hukuman secepatnya Pada pertengahan musim Liga 1 2025-2026 Persikabo sukses mencerak 2 gol saat melawan Persik Kediri Lewat aksi dari Yandy Sovian sendiri Walaupun kalah telak dari Persik Kediri Persikabo mampu mencerak 2 gol Walaupun Persikabo telah terdekredasi Setidaknya gol yang disepakan bomber kelahiran Garut tersebut Bisa menjadi gol penghibur untuk Laskar Pajajaran Cara bermain Yandy Sovian lebih unggul dari Dimas Deraja Pada saat Persikabo melawan Persik Kediri kemarin Yandy Sovian ternyata memiliki sederet capaian Ciami Dikutip dari data transfer mark Striker berusia 31 tahun itu telah membukukan 6 gol dalam kompetisi Liga 1 2023 Dirinya juga terlalu menyumbangkan 1 asis saat laga kontra PSM Makassar Bahkan di Liga 1 2022 lalu Dirinya terlalu mencetak 3 gol dari 26 pertandingan Bagian informasi Yandy Sovian dulunya merupakan mantan pemain dari Persib Bando Dirinya mulai bergabung pada tanggal 1 Desember 2014 Namun saat itu Yandy Sovian nampaknya belum mendapatkan menit bermain bersama Persib Bando Menilik performa Ciami-nya tersebut Yandy Sovian bisa digait kembali oleh Persib Bando Terlebih saat ini Persikabo telah terdekredasi ke Liga 2 untuk musim depan Ditambah market value-nya yang hanya berkisar 2,1 miliar Bukan menjadi hal yang sulit bagi Persib Bando Untuk mendatangkan mantan bombernya tersebut Menarik dinantikan jika Yandy Sovian bisa berlagak kembali bersama Persib Bando Terima kasih telah menonton!